Intro Balik lagi di acara yang sangat fenomenal di Raffi Billy & Friend, Naidito Sensor Raffi Billy & Friend, Naidito Sensor Acara bagus Apa sih Billy, Mbak Billy Naidito Sensor Karena bintang tamu kita hari ini, kita akan hadirkan host Raffi Billy & Friend Oh yaudahlah kita gak usah Eh tapi sebelum itu ada berikan komentator nyinyir tapi tetap sopan kirim ke EP3 TransTV Dengan hashtag pagi EP3 TransTV 1604 Bal, kosong bal Kita lihat saja inilah dia bintang tamu kita berikut ini Cekidot Nama Raffi Ahmad sudah tidak diramukan lagi di panggung hiburan Indonesia Bukan hanya karena karya dan talentanya Kisah kehidupan pribadi Raffi Ahmad selalu menyitap perhatian publik Seperti kisah Asmena Raffi Semasa Lajang Dirinya dikenal sebagai artis yang suka bergontang-ganti pasangan Hingga Raffi dicap sebagai playboy Setelah menikah dengan Nagita Slavina pada tahun 2014 silam Rumah tangga mereka pun juga selalu disorot media Keseharian Raffi dan Nagita terangkum dalam berbagai acara yang lalu lawak di televisi setiap harinya Kehidupan mereka semakin lengkap dan bahagia dengan kehadiran Rafathar Malik Ahmad ke dunia Pamuk keluarga kecil ini kian meningkat Seiring dengan rezeki yang mereka dapatkan dari berbagai macam usaha belasan bisnis yang mereka geluti Tak heran, kini Raffi dan Nagita pun menjadi artis dengan bayaran yang tinggi Akan tetapi, ada perjanjian peranikah yang mereka sepakati Apakah benar Raffi Ahmad dan Nagita membuat perjanjian peranikah terkait bisnis yang dibangun sepanjang pernikahan mereka? Seksikan selengkapnya, hanya di pagi-pagi pasti happy Langsung aja kita panggil ini dia Raffi Ahmad Raffi Billy & Friends Hari ini pagi-pagi happy kita ganti hostnya Raffi Billy & Friends Acara nomor satu, Raffi Billy & Friends Raffi Billy & Friends, ngundang gue aja gak pernah lo Tau, sini ya dong Eh, gue udah ngundang lo Udah, ngundang Udah pernah berantem si Billy Kenapa gue gak diundang? Hah? Nanti gue undang lo di acara Kalau aku tuh gak diundang, tau-tau nyamperin aja Gak dibayang tuh Gak dibayang Nanti gue bikin acara Kalau lo gak undang gue di Raffi Billy & Friends Lo gue undang di acara Di rumah Uya Lo mau gak lo? Mau, mau Pasti lo gak mau kan? Ribut pasti disitu Gak goang Oke, yaudah Cium dulu dong Ini udah AA ini A duduk A banget AA sama DD ya AA DD ini AA Oke Ada video berikut Gila ini dingin banget Studio acara pagi nomor satu di Indonesia Iya, bener Bagus nih acara ini Tapi serinya kalah sama Raffi Billy & Friends Sorry, Pia Gak Oke, kita Kita langsung ke PT aja Acara paling tinggi Entertainment Acara entertainment paling tinggi Pagi-pagi pasti happy Serang di transitor Gak Raffi Billy & Friends Gak Raffi Billy & Friends Udah jelas, udah jelas Oke, kita lihat PT-nya Ini dia, Cikidot Saking tingginya Sekarang acara lo yang pagi Dasian udah gak ada ya? Hah? Ada Ada Apaan? Ada Ya udah gak ada kan? Ada Dia salah kalah rating Udah Ada Uya Jadi dasyatnya Bagi-bagi happy Di rumah Uya Oke, ini ada PT Cikidot dulu Ini kan pop udah jazz dong Dangdut dong, dangdut Dangdut tak gitu Atau suka dangdut Tau dia Dia suka lagunya Sosky gothic Ayu Ting-Ting Dia bersih, dia suka bro Sambaladu Gak tau lagunya Gue nyanyi, gue nyanyiin Coba sambaladu Sambaladu Wah, Nagita awal nih Nagita apa? Ini adalah penyanyi favorit Raffi Amat Nomor asum Verasapadus Oh, verasapadus Sambaladu 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 Apa? Kamu kayak nyanyi di rumah Kan nomor satu favorit hidupnya Dia tak ya tinggi Ini kan karena banyak sekali netizen yang bertanya-tanya ya Itu masih cuplikan Nanti mau di upload minggu ini kayaknya atau minggu depan Tapi ini pertanyaan dari netizen masyarakat Indonesia Sebetulnya, sebetulnya ada hubungan apa sih Raffi dengan Ayu Ting Ting Pertama kali Raffi Amat datang ke Bagi-Bagi Pasti FB Luar biasa loh Ini luar biasa loh Kita sangat Appreciate sekali Appreciate Kalau bahasa Inggrisnya Ya hubungan biasa-biasa aja Biasa aja ya Biasa aja Cuma sebagai teman ya Karena Raffi Amat katanya akan membuka ini semua nanti di segmen terakhir Segmen 5 katanya Iya, betul Tapi ya ini kalau sama perempuan memang semuanya baik dia Tapi kalau biasa-biasa aja Lu kok tau banget kamarnya Ayu pas dirumahnya dimana posisinya Toiletnya dimana Waktu suiting Raffi Bila & Pren Tau, gue waktu Raffi Ting Ting tingkat sama si Angie aja Gue yang ngantarin ke kamarnya waktu mau ngalaman Iya bener Jadi gue suiting Raffi Bila & Pren Gue mau toilet nih, ceritanya mau pipis Ah, toilet di rumah Ayu dimana Tuh Bil, di pojok sebelah kanan tuh toiletnya situ Di atas katanya gitu Gue dia tau banget Tama, gue kalau ke rumahnya Almarhum Olga juga tau dimana toiletnya Iya sih Kita harus positive thinking Mungkin As suka bersilaturahmi ke rumahnya Ayu karena berteman Iya bener tuh, bagus Tapi lu bersilaturahmi ke rumah Ayu Ting Ting, Gigi tau? Ya tau lah, nanti aja nih Kan film The Secret kan si Nagita main Nanti pas lebaran ada filmnya Ayu Ting Ting main Nanti akhir tahun Nagita sama Ayu Ting Ting gue gabungin di satu film Terus gue kapan main? Iya ada, kan abis lebaran syutingnya Bener ya? Dijanji Lu juga dulu sempet maafin dulu disitu lu Ya bener, bener Eh Raffi Acara kebanggaan Lu kok berani-berani dateng ke pagi-pagi pas TMP? Gue akan kasih pertanyaan buat lu Ya, tanya Bily Karena ini no edit, no sensor ya No edit, no sensor, Raffi Bilyen Pren A Apa? Lu sebenernya Aku nge-enak Aido ini kan Raffi Bilyen Pren No edit, no sensor Raffi Bilyen Pren No edit, no sensor Tanya aja Lu sebenernya udah ada pernikahan atau belum? Siapa? Sama-sama Sama inisial A A You Ting Ting Gini gue jawab ya Doain aja Maksud doain aja gimana? Doain aja biar nikah resmi apa gimana nih? Iya doain aja yang bagus-bagus Iya betul Gue mau jawabnya gitu Doain aja yang bagus-bagus Karena kita gak tau ya jodoh Jodoh maut itu di tangan Tuhan Ya kalau pernikahan mah gak ada Cuman di doain tuh Pernikahan apa kenapa pernikahan itu? Ya pernikahan mah gak ada Gak ada Oke yang gak ada tuh pernikahan apa nih? Ya pernikahan gak ada Walaupun siri dan resmi tidak ada Mungkin gini kali Kalau menikah sekali Mungkin simpenan kali Simpenan Gak ada Kalau gue mah gak Kalau gue mah gak pernah menipan empat Gue tau Raffi gue Kalau Raffi sama cewek Memang dia tuh Saking sayang sama perempuan Ngeranggul terus Padahal sih cuma Gigi itu doang Mami Jan Gue mah bilang sama Gigi juga Ntar kalau aku punya istri empat Boleh gak? Boleh terserah kamu Gitu Paling kesel-kesel dikit Ntar kita kasih cinta Tapi Gigi pernah bilang gak? Istri empat Asal jangan siapa gitu Pernah bilang? Gak bebas-bebas aja Bebas aja ya Bebas aja kalau Gigi Emang lo niatan pengen punya istri empat tak? Kan gue bilang Gak ada Jadi seperti lagu ya Burung nuri terbang jauh di awan Oke Mbak Mijan Apa yang Mbak Mijan lihat dari seorang atau pernyataan Raffi Ahmad Papi minggir dulu aku mau kesini ya Oke Lebay Saya kenal dengan Bang Raffi itu Sejak tahun 2015 Di acara Let Night Show TransTV Let Night Show So, so, so Dorcha Dorcha show Oh iya tapi bener gitu Betul Dan kita pernah Bareng lama banget Sekitar setahun setengah Bang Raffi Saya sangat mendukung banget Ketika Ini nikah Dengan Nagita Slavina Nagita Slavina Seolah-olah Seolah-olah Saya pribadi itu gak rela Kalau Nagita Slavina Dengan Raffi ini Ada problem Karena saya merasa Saya nge-fan Kemudian Saya seneng melihat mereka berdua Hingga akhirnya Muncul sebuah Gossip Akan kedekatan dengan Ayu Ting Ting Mata bisa berbicara Bang Raffi bisa lihat mata saya Oke Gue takutnya jatuh cinta Gue takutnya jatuh cinta So, Bang Bijan Boleh dibuka kaca matanya Sebentar saja Oke Bang Bijan sok bener ya Yang itu Bang Bili Bang Bili aku mau serius ini Jangan diganggu Tatap mata ojan Akhir-akhir ini Bang Raffi Ahmad Saryawan kan Saryawan Bener Dia bener Lagi Saryawan Gue lagi itu Digigit siapa Saryawan panas dalam Gigit Emang Saya tidak perlu bertanya banyak Tetapi Dari sorot matanya Mengatakan memang Ada hubungan spesial Dengan Ayu Ting Ting Ate Tangkepan lu seperti apa? Mungkin spesial teman Persahabatan kali Pastilah ada hubungan spesial Karena Kalau gak ada Nih kayak contoh ya Ayu Ting Ting Zazkia Gotik Dewi Persik Nikita Mirzani Kalau gak ada hubungan yang Spesial Mungkin saya gak bisa Approach mereka Untuk bisa lebih dekat Dan bisa mengerjakan Sesuatu hal yang Yang oke Sama Aura Kasih Tias Mirasi Sebetulnya kalau Teman spesial Tapi ini Lebih dari teman Bang Raffi Itu yang bikin saya agak Masa sih? Iya Raffi Jangan lupa Jangan lupa Dari sorot matanya Saya masih melihat Kayak semacam kekesalan Dengan seorang Nikita Mirzani Nah bos Siapa siapa Jadi dari sorot matanya itu Raffi Ahmad ini masih Menyimpan kekesalan Sedikit kekesalan Dengan Nikita Mirzani Kalau Goma kesel Waktu itu gara-gara Lu bilang Ada check-in di hotel Lu suka Kan aku bilang Aku ketemu di hotel Darmawangsa Kan ketemu Kan kesel banget Sama Nikita kan Tapi kan Tapi kalau Goma Terus abis lah Mertanya ke MC Iya bener Tapi kalau udah ketemu Yaudah Kalau sama dia Iya Aku makan Kalau sama dia Memang cukup Ini gak cuma kesel Ini udah benci Sebetulnya Lu awalnya Kesel Lepas Ketemu Sama Iya Benci banget Dari matanya Kalau benci Enggak Cuma suka kesel Kenapa Pemikirannya Jadi kan pemikiran orang Kan beda Padahal mah Sebenarnya Nikita ketemu Aku tuh Kan aku MC acaranya Pak Ajo Watono Iya Cuman aku tuh kesel Isi Nikita ngapain Ngomong gitu Jadi orang berpikir Iya Tapi kan udah di clear Sudah Sudah Takutnya Arabi Pemikiran netizen itu Aneh-neh Aku juga bilang Ketemunya di bawah Arabi mah gitu Dia kesel doang Ma Nikita Mirjani Pas ketemu Ma baik Sama Dikasih Sama Ama Mbak Minjan Juga kesel Kenapa 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 Ini orang Suka nge-tweet Nge-tweet Padahal ini gini Contoh ya Contoh Ngomong Vi Padahal kan gue kenal Mbak Minjan gitu Ngapain juga sih Mbak Minjan nge-tweet Gue tweet Ya kan Maksud gue Ngapain sih nih orang Tapi kalau Kalau aku tuh orangnya Memang gak pernah Ah udah diimin aja Tapi kalau udah ketemu Ma Yaudah biasa Nih Bang Raffi Aku dari awal Sebetulnya tadi Udah mengatakan Ketika Anda berdua Menikah dengan Gigi Nih teman-teman yang di rumah Ya dengerin Mbak itu ngefans Sekali dengan pasangan ini Makanya Ketika ada sesuatu Hal yang mengganggu Hah Bergetan gitu loh Itu sebetulnya Apa sih Kang Es Dogger Marah-marah mulu Masih pagi juga Siapa? Kang Es Dogger Dasar korban Telepempe Tapi sekarang gue tanya Raffi Sebetulnya lo kan Gosip Lo dengan Ayu Ting Ting Itu bener-bener Udah gila-gilaan ya Lo sendiri apa sih Jujur ya Lo kesel gak sih Apa Lo kan Lo menanggapnya cuek Tapi Di hati kecil lo tuh Mengganggu keluarga lo gak sih? Kalo gue tuh Orang gak pernah terlalu Mikirin dengan hal itu Yang paling penting Gue bisa Meyakini keluarga gue Udah jadi buat gue mah Kalo Gue tuh udah pernah Ibaratnya Diomongin yang paling bagus pernah Diomongin yang paling terjelek pun pernah Jadi buat gue juga Kita kalo diomongin orang Juga gak ada Abisnya Gak ada abisnya Jadi yaudah yang paling penting Gue masih bisa melakukan hal-hal yang Positif Positif Bisa kerja dengan baik Udah cukup Raffi emang tipe orang yang cuek Kalau lo dari Itu Raffi amat Nagita Slavina istri lo Jujur Dia pernah gak nangis Kesel marah sama lo dengan Dengan Pernah banget Gak pernah So tau lo peramal so tau Gak gak Nagita gak pernah Dia tuh kalo nangis itu gak pernah Dia cuman Dan Nagita tuh kan orangnya Malah cuek Dia tuh orang yang paling cuek banget Jangan bohong Gak pernah Gak beneran ini serius Ini sumpah ini serius Kalo Nagita tuh gak pernah kesel Paling yang kesel itu Paling rata-rata Orang sekelilingnya aja Nagita itu punya karakter Yang pintar menyembunyikan sesuatu Ini suaminya gue Bukannya dia ya Iya bener Karena ini fans Ini fans beratnya ini Fans beratnya Gak gak ini serius Kalo Nagita tuh orangnya Paling cuek banget Yang paling penting Paling orang-orang sekelilingnya aja Ya wajar kalo mau pertanyakan Tapi kembali lagi kan Kalo dalam urusan rumah tangga Itu kan Biasanya rumah tangga Saya sama Nagita Yang paling penting Gimana saya sama Nagitanya Bisa Menghadapi Situasi atau masalah Yang kita hadapi Ini tuh kalo orang-orang di luar sana Ya biarin aja Tapi Alhamdulillah ya Rafi ini sama Nagita Punya anak yang sangat lucu sekali Rapatah Ya Rapatah Malik amat Begitu membemaskan Dan pintar ya Tapi gak cer langsung Mukanya Rapatah Mirip Mbak Minjan Aku mau bilang Kalau dari sosok gigi Dan saya melihat Pandangan matanya gigi itu Bener-bener Menaruh kebencian Dengan Ayu Ting Ting Itu salah satu yang tidak bisa dibohong Lu jangan bikin provokator ya Mbak Minjan Lu jangan pintas Karena berita ini Oh karena berita ini Kalau benci sih enggak Nanti justru ada kejutan Dari Ayu Ting Ting sama Nagita Iya Jadi dia bukannya benci ya Ini film The Secret ya The Secret Enggak di nextnya Kalau cewek emang ya Biasalah Kalau cewek emang kan Pokoknya selagi Belum ada klarifikasi Saya tidak percaya Ini kayak hater-hater Badung ya Badung ya Oh saya tuh face-nya Rafi amat sama Ngigi kok Oke lah Baik kalau begitu Apakah benar Mbak Minjan Kalau Rafi ini Eh Mbak daripada lu terawang Gue nanti mendingan abis ini Lu terawang Gimana film gue yang The Secret Ah boleh Banyak ada aura Boleh Kan katanya Roy Kiyosi Jangan nonton film lu Karena ada aura-aura negatif kan Sempat gue bingung kan Waktu itu si Roy Kiyosi komen Gue langsung Minta tolong dia untuk Yaudah deh akhirnya ada klarifikasi Nah dari Kalau dari Mbak Minjan juga Mbak Minjan juga bisa Memiliki kekuatan yang mungkin Kita gak punya Apakah ada unsur-unsur Aura negatif atau energi negatif Yang masuk Tapi ada adegan yang kata Roy Kiyosi Harus dicopot Harusnya buang Harusnya udah gue buang nih Dan juga ada ini serius Nanti aku mau cerita Ada kejadian Ini sumpah beneran nih Demi Allah aku gak bohong Jangan dicelap dulu Kita habis ini Selain ini kita akan bawa The Secret ya Oke habis ini ya Habis ini ya Dan apakah Ayu Tinting pernah berbicara Kepada Nagita Slapina Kalau Ayu itu Suka dengan Rapi Ahmad Sesaat lagi Sesaat lagi Tetap di pagi-pagi pasti Happy Happy Banget